Scan memory dari 0-0, dari atas sampai ke bawah Nah, kalau kita search sendiri manual, kita juga bisa lihat Nah, kita cari Good Nah, ini dia ada ketemu di sini Nah, ketika setelah put, inilah cellcode-nya Nah, dia akan eksekusi ini Jadi, EggHunter fungsinya adalah Kalau kita lihat di sini Nih, dia akan membandingkan Dia akan muter terus, sampai ketemu dia akan scan Kalau kita follow, dia akan lompat ke sini Knock, 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 knock Knock itu no operation, jadi kalau di eksekusi nggak ada apa-apa Pas kalau di... Iya Nah, ini terus Nah, dia akan masukin Dia akan masukin KK-nya di sini Di sebelah sana ada wood Nah, ini dia nih Ini wood nih kalau di... Di bahasa di... Ya, wood-nya itu sebenarnya memang si aplikasinya seperti itu atau dari... Dari si... Shuffle-nya Ya, ya Ya, ya Ini harus labor-nya Ini tadi, ini udah Ini sudah bisa Ini software-nya nih Jadi, programming ini tadi udah main part Udah main part Udah main part Jadi ini kan lewat port 8000 ya Jadi HTTP kan Kalau kita kirim kemana aja Dia akan... Lemparnya ke heap kan Heap memory Karena kalau di stack Nggak mungkin Memorinya pasti penuh gitu Kalau dilempar ke stack Jadi kalau processing Itu pasti di memory Kayak browser Kalau kita browsing Kalau dia ng... Apa... Taruhnya di stack Habis memory kita Makanya dia ngelemparnya ke heap Nah, kalau browser Makanya teknik eksploitasinya lain Dia pasti heap overflow Bukan... Bukan stack gitu Oke Ini... Ini... Ini software-nya ya Jadi ketika Last sampai sini Dia udah ngelempar nih Ke sini Nah, dia akan... Comparing Terus Ini kalau kita follow terus Dia akan comparing terus Dari 0 Dia akan taruh di sana tuh Di X Kalau match Dia akan stop Sampai 2 kali Jadi kalau match 1 Dia akan scan lagi Sampai ketemu wood yang kedua Kalau wood kedua ketemu Dia akan lompat ke Jump idea ini Oke ya Kalau kita kasih mark di Jump short Kita pass Kita pass Dia akan masih nyari nih Taling Nah Dia udah ketemu nih Match Nah, ketika dia udah match Alamatnya ada di Ini 043 EB72 Dia akan Berita berikutnya jump Kesana Disini ada apa sih? Nah, kita cari Ini 043 EB72 Ya 7D EFB Nah, ini ternyata Samput kita sebenarnya Disini juga ada Kalau kita follow ini juga Nah, ini wood Kalau kita naik atas Ini wood Di atasnya Ya Oke, wood Nah, ketika itu ada disana Dia tinggal jump Go to origin Perintah berikutnya jump ya Jump ke EDI EDI adalah tempat Jump ke sana Ini dia jump outnya Follow, 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 follow Follow, follow, follow Ya, kita lihat kan Dia sedang di code Cellcode-nya Itu Ini juga di pelatang Proceed-nya di sini Oke Karena lama Karena habis dari sini Dia pasti ke sini Nah, ini mesti kita mark Oke, kalau kita Pass Ini nanti berubah nih Kalau kita Pass Kita running Ini akan di code semua Jadi cellcode 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 Ini telah di encode Jadi Alpha Alpha Numeric ya Jadi luruk besar semua Tujuannya Kenapa diganti ke luruk besar Atau something Karakter yang gak aneh-aneh Karena Di luar karakter keyboard ya Yang A sampai Z A besar sampai Z 0 sampai 9 Kenapa Pakainya itu Karena Ada istilah Bad character Kadang Program Kalau kita lempar 0-0 Mati dia Byte 0-0 Atau kadang kita kirim Dia gak mau ada karakter Slash misalkan Slash kan 2F Kalau ada karakter itu Dia akan drop Nah Untuk mencegah itu Kirimnya Bentuknya Alphanumeric Jadi Gak akan ada Bad character Jadi Kalau ini Kita Run Ini dia Slash Sejumlah ini Dan ini Kalau kita Run lagi Ini masih pause ya Karena Kalau mark tadi Gunanya apa? Ditanda Enggak pak Masih mark tadi Gunanya apa? Buat Buat nandain Karena abis Tadi kan Dia muter disini nih Karena dia ada decode nih Dia muter aja disini Nah Ketika dia muter disini Itu dia sebenernya mendecode Startcode kita Nah biar cepat Karena dia abis dari sini Pasti ke CLD ini Karena kan bacanya Color Program Kebawah terus kan Ya kecuali ada jam ke atas Dia pindah ke modul lain Itu rusan lain Tapi istilahnya dia kebawah lagi Dan Pasti nanti balik lagi kok Enggak mungkin Nah Karena dari jump shot ini Setelah itu CLD Pasti dia abis ini nih Makanya tadi saya mark di sini Setelah dia selesai proses decode Pasti dia emang ke CLD Dan bener kan Ketit Back point nya Nah Kalau ini kita run lagi Ini shellcode nya Dia buka shell di Di target Itu di port 444 Jadi kalau misalnya kita run Harusnya Di next start Ada Port 444 Nah 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 Masuk disana Udah dapet Saya apa Ya Gak dapat Jadi Ya ini bisa R irim shell nya itu pada saat Sama cara dengan rep tom date Sama Bedanya Kalau kita lihat lagi disini Ini saya percepatnya saya waktunya cuma 4 menit ini Ini sudah lewat pasti ini Nah, harus keluar dari internet dulu. Jadi yang tadi itu sudah melewati beberapa proses sebenarnya. Jadi yang pertama, ini dia egg hunter-nya. Ini static, tinggal kita pasang pack-nya ada di sini. 77, 30, 30, 74. Ini kalau jadi asli, wood. Nah, 6681 CAF something itu sebenarnya programming sederhana aja, cuma dijadikan assembly. Karena memang si sistem ngertinya itu aja kan. Nah, kalau di Python-nya sebenarnya, cuma scan memory 0, 0, 0, 0, 0, 0, sampai FFF. Kalau ketemu tag, jump ke situ gitu. Cuma intinya itu aja sih, kalau sudah opcode-nya gitu, sederhananya. Nah, cuma ini dijadikan opcode. Karena opcode itu adalah hasil perintah ini. Kayak misalkan POP-EDX, MOVE-EDX something ini. Itu opcode-nya adalah 5A64A1 gitu. Jadi kalau dijadikan ini, ya jadinya seperti ini. Dan ini efektif karena cuma 32 byte. Misalkan stack, kita ternyata stack-nya sisa cuma 64 byte. Pakai ini cukup gitu. Ini makanya sebutannya itu stage shellcode. Jadi staging gitu. Ada dari satu ke stage berikutnya. Dia stage satu. Kalau main game kan saya satu, saya juga. Oke. Nah, ini shellcode gimana caranya? Ini di-generate pake metasploit. Metasploit ada tools yang namanya MSF payload. Untuk meng-generate ini. Caranya... Caranya tinggal MSF payload. Ya, ini mesti install metasploit dulu sih. Sudo, MSF payload, Windows, Shell, Bind, MVP. Misalkan... Eh, sorry. Misalkan... Kita mau listen di port berapa di sana. Misalkan kita mau listen di port yang... Disguise, misalkan port 53. Itu DNS, misalkan. Terus... Kita mau level... Eh, sorry. Ya... Bind ya. Tau bedanya, bind shell sama reverse shell. Kalau bind kan buka port di target. Kalau reverse shell, buka port di kita. Jadi kalau reverse shell yang connect, itu dari target ke kita. Kalau bind shell, kita ke target. Jadi kalau kita buka 53, ya ini udah cukup. Ini tinggal execute aja. Bind di sini juga dari... Batasploit, ya. Kalau ini biasanya di-encode. Soalnya di-encode. Soalnya di-encode. Terus di-encode lagi. Ke C. Outputnya. Terus. Bad character, kita biasanya pakai yang sederhana aja. Normal, kita udah pasti di-block. Karena network-based. Kalau local file exploit. Nol-nol gak masalah. Silahkan 2p. Atau 2p. Atau 2p. Atau 2p. Atau 2p. Atau 2p. Atau 2p. Inca-nya apreso, sayang- необход totally. Begini tadi. Sekali-gnit. Satu aja. Nah, ini karena CSM Încode-nya bernat. Jadi, gamem Atau bedanya diantara-nya. Hehehe Eh Masa seperti buildnya dari Ruby Nah ini dia seneng Jadi ini cellpotnya Cellpotnya ini dipakai Shikatagana ini encoder Paling Paling rumit lah Kalau didetect sama antivirus Biasanya ga detect, cuman sekarang Nanti virus udah mulai tanggi Jadi dia ngedetect Pagging apa di shikatagana ini Yang nanti dimasukin jadi data pesantivirus Gitu kan Saya tetep bisa di bypass Ini dia cellpotnya Terus Cuman dimasukin ke sini Bagian cellpot Cuman saya pakai yang namanya alpha alpha Ini yang tadi saya bilang Karakternya yang ada di character keyboard Jangan sampai ada Karakter lain Karena ya kita mesti define bad character Kalau enggak Kita mesti cari bad character dimana aja Oke Nah terus ini bagian yang menarik Saya buang duluan Di cellpot Di jump Itu saya bikin duluan woodwood di atas Jadi Jadi ketika ngirim buffer Saya sekalian ngirim cellpotnya sebenernya Tujuannya apa? Karena spesinya kecil kan Jadi dikirim duluan Nanti si egg hunter nyari Biar dia aja nyari gitu Dimana sih posisinya gitu Setelah itu Setelah itu kita panggil egg hunter nya Ya ini cuma saya bikin vaksin picit aja Yang semuanya diulang-ulang Karena saya basicnya bukan programmer Orangnya bisa dibikin lebih simple lagi Cuman sederhananya ini udah setuju ya Berarti kita connect kesini Terus dia kirim jam 3 plus bug Oke jam 3 itu Pas 1 sebanyak 4.981 plus bug Bug nya ini sejumlah ini ya Jadi pertama dia lempar wood Setelah itu dia lempar si cellpot nya Yang tadi ini Sejumlah cellpot ini berapa? 351 byte Setelah itu Dikasih knob sebanyak 100 kali Untuk jeda Biar gak terlalu pekek Lalu ada jump Ini check report yang tadi Jadi ketika sudah Kena set check Dia akan lempar ke Alamat Struck pack ini Ini pop-up red Jadi ketika dia lempar ke alamat Pop-up red Dia akan pop samping tadi Naik-naik-naik Balik ke Disini Jadi ketika dia ke Oh gini Jadi prosesnya gini Turun ke bawah Sampai disini Balik ke atas Turun ke bawah lagi Ketemu egg hunter Egg hunter ini Ini buat feeling aja sih 5000 Feeling stack nya aja Gak semua Nisi gitu? Iya Kalau udah Egg hunt nya nemu cellpot Balik ke atas Ketemu woodwood Woodwood ada cellpot Execute Jadi prosesnya turun Ketemu Turun ke bawah Ketemu ini Ini naik ke atas sini Dari atas sini Turun ke bawah lagi Disini Kesini Baru ketemu Sudah aneh seperti itu Satu Satu Koneksi Koneksi Berarti dengan asumsi Si program servernya Dia nyimpan ini Dalam Dalam memory Dalam stack Ini Yang setelah Baru itu kan Satu paket semua Kita kirim Oke Yang ini Yang di atas ini Dia kemungkinan Ada yang Masuk stack Ada yang kelempar ke heap Karena kan kalo stack nya penuh Dia ngelempar ke heap kan Kenapa Yang buat yang Sistem operasi Sistem operasi Dari programnya juga Kan program menentuin Setiap vaksin ini Berapa memory yang dibutuhin kan Jadi kalo misalkan penuh Ya dia lempar ke heap Nah ini request nya kan Sebanyak 10 ribu nih 10 ribu gak akan masuk semua Pasti Ada yang lempar ke sana gitu Kalo di search di memory Kelihatan Mana yang masuk Masuk ke stack Mana yang masuk ke heap Kan tergantung malo Memory allocation nya Gimana Si program itu Terus itu untuk spesifik Windows XP Windows 7 Sendiri-sendiri Ya ini yang saya bikin Karena Nah ini yang saya bilang tadi Pas 1 Jam nya ya Iya Alamatnya beda-beda kan Pas 1 Pas 2 Eh sorry Jam 1 Jam 2 Jam 3 Ini kalo saya lihat Jam 1 ini XP ya Jam 2 itu Jam 3 Windows 7 Jam 2 nya Jadi emang beda-beda Dan size-nya pun beda kan Windows XP itu butuh 5025 Sementara 2003 Macam ini 5029 Windows 7 Bikir lagi 4981 Jadi beda-beda ThinkOS Mau dibikin universal bisa Ya tinggal programmingnya aja Ya mungkin gak terlalu detail Karena Mungkin gak terlalu detail Ok ini harus sedikit Kalo mau ada case list Selanjutnya boleh Kalo misalnya mau lebih deeper Kita bahas lebih Programnya banyak gitu Kita nyoba yang banyak gitu kan Kalo yang ini kan Udah proven gitu Kalo mau kita cari dari 0 Tulgi 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 Oke Mungkin Sekian dari saya Kalo mau ada tambahan Mau tanya Silahkan Silahkan Kalau masih ada yang mau nanya Silahkan Makasih juga Oh iya Mau makan Bagi yang baru datang Selamat datang di Coopdor nya Python Jadi Jadi kita mulai tepat waktu Jam 9.30 Di materi pertama Dari Tom Cerita bagaimana gunain Python Untuk membangin Exploit Jadi Silahkan Yang baru datang Mungkin mulai dari sana ya Kenalin diri Kenapa Terus kerjaannya apa Terus kenapa datang ke Python Apa Ini Coopdor nya keberapa Dan seterusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih